Baca buku merupakan hal yang sangat penting sekarang ini. Banyak banget motivator-motivator, quotes-quotes, dan juga video-video yang menyarankan kita baca buku untuk memperkaya ilmu dan juga membuat hidup kita lebih baik ke depannya. Tapi ngomongin soal baca buku dan ngomongin soal buku, pernah nggak sih kepikiran dampak negatif buku terhadap lingkungan? Kita tahu kalau ada dua jenis buku, buku fisik dan buku digital atau e-book. Dan kalau ngomongin soal dampak negatif lingkungan, pasti kita akan langsung pilih buku fisik karena mereka menggunakan kertas dan menebang banyak pohon. Padahal ya, buku digital kan perlu alat-alat elektronik juga gitu. Dan alat-alat elektronik tuh banyak banget yang perlu bahan-bahan tambang dan kita tahu kalau bahan tambang itu nggak baik untuk lingkungan. Jadi kalau ngomongin dampak negatif buku terhadap lingkungan, lebih parah buku fisik atau buku digital sih? Oke guys, hari ini kita akan bandingin dampak negatif dari buku fisik dan buku digital terhadap lingkungan. Tapi sebelum itu, aku sorry banget kalau mungkin ada suara-suara hujan gitu ya, karena disini lagi hujan dan genteng aku agak bunyi gitu kalau keturunan air. Jadi ya, mohon dimaklumi. Nanti videonya dan suaranya juga aku gedein kok. Pertama, kita akan bahas tentang buku fisik. Sebagai jendela ilmu yang dianggap sangat merusak lingkungan, sebenarnya gimana sih dampak lingkungan yang diakibatkan dari buku fisik gitu? Faktanya teman-teman, ada 16 ribu truk buku setiap tahunnya yang nggak pernah dibaca sedikitpun, sekalipun. Bayangin 16 ribu truk, terus semua truk itu diisi buku, dan semuanya itu tuh nggak pernah dibaca. Setiap tahun tuh ada segitu banyak buku. Kan sayang banget, sia-sia banget gitu kan. Padahal mereka udah mengorbankan 10 juta pohon untuk ditebang dan diambil kayunya. Udah tebang pohon banyak banget, banyak banget juga lagi yang cuma sia-sia nggak dibaca sama sekali. Di sisi lain, ada sekitar banyak banget buku yang udah dikopi, dicetak, tapi nggak pernah terjual sedikitpun. Jadi kayak misalnya ada buku gitu yang diterbitin beratus-ratus kopi, beribu-ribu kopi, berjuta-juta kopi, tapi sebagian besar atau mungkin kebanyakan dari buku-buku tersebut tuh nggak terjual gitu. Jadi cuma ngendap di gudang dan lagi-lagi jadi suatu hal yang sia-sia. Kan sayang banget ya kertasnya udah dipakai tapi nggak terjual gitu. Ngapain coba lagian produksi terlalu banyak ya kan? Mungkin mereka berpikir kalau dapatlah masalah ini bisa ditanggulangi dengan meresycle kembali buku-buku yang udah dicetak tadi. Tapi teman-teman harus tahu kalau ngeresycle kertas itu nggak bersih-bersih amat terhadap lingkungan soalnya ngeresycle kertas itu perlu pakai alat-alat elektronik dan menghasilin emisi karbon juga ujung-ujungnya. Dan perlu banyak banget bahan-bahan kimia yang kita tahu kalau bahan kimia nggak baik untuk lingkungan. Jadi daripada ngeproduksi terlalu berlebihan dan di-recycle untuk kebaikan lebih baik cetak yang pas-pasan aja nggak sih? Dan nggak perlu di-recycle. Dan selain dari segi produksi, teman-teman harus tahu segi distribusi dari buku-buku fisik ini. Karena buku fisik itu kan tebel-tebel, ada yang gede, ada yang kecil. Jadi untuk memindahkan buku dari suatu negara ke negara lain, dari gudang ke toko-toko buku, itu tuh perlu yang namanya logistik transportasi gitu. Dan semakin banyak buku yang harus dikirim, semakin besar bukunya, semakin panjang bukunya, semakin tebel bukunya, itu berpengaruh juga terhadap banyaknya transportasi yang digunakan gitu. Jadi, apa ya, mentransportasi buku ini tuh sangat merusak lingkungan juga gitu. Karena mereka pakai kendaraan dan kita tahu kendaraan itu menghasilkan emisi karbon bagi lingkungan. Mungkin kita berpikir positif kalau mereka mendistribusikan bukunya pakai mobil-mobil listrik yang dianggap ramah lingkungan. Tapi kenyataannya mobil listrik itu juga menghasilkan karbon dengan cara mereka tersendiri gitu. Jadi, proses distribusi ini tuh menghasilkan karbon banget untuk lingkungan. Dan nggak cuma distribusi di bukunya aja, kita juga harus pikirin rak-rak buku yang kita pakai untuk menyimpan buku-buku fisik tersebut. Apalagi kalau rak tersebut dari kayu, ya kan? Jadi, kita harus nebang pohon lagi, kita harus ngerakit, kita harus distribusiin rak-rak buku tersebut menggunakan transportasi lagi. Jadi, banyak banget hal-hal yang berkaitan dengan buku fisik yang menghasilkan karbon bagi lingkungan gitu. Dan ya mungkin untuk sekarang ini teman-teman yang tim buku fisik itu jelek banget lagi mengalami kemenangan. Soalnya dari fakta-fakta yang tadi aku sebutkan, memang membuktikan kalau buku fisik itu sangat merusak lingkungan gitu. Tapi, sisi positifnya, buku fisik itu menghasilkan karbon yang bisa dibilang bukan berkelanjutan gitu teman-teman. Jadi, karena buku fisik kan dicetak sekali gitu kan. Jadi, misalnya buku ini tuh karbonnya cuma pas dikirim sama cuma pas diproduksi. Jadi, nanti 5 tahun ke depan setelah udah nggak dikirim lagi, udah nggak dikirim lagi, mereka tuh nggak ngehasilin karbon apapun gitu. Selain ya mungkin nanti mereka terbuang ke sungai, ke laut, nah itu beda lagi ceritanya. Tapi, karbon yang dihasilkan dari buku ini tuh cuma sekali yaitu saat produksi dan saat distribusi. Beda banget sama buku digital. Nah, langsung aja kita sekarang bahas buku digitalnya karena tadi kita udah membahas buku fisik dan cukup ngejelek-jelekin. Tapi, itu fakta sih kalau buku fisik memang banyak kekurangannya. Nah, buku digital karena namanya digital atau e-book, kita perlu alat-alat elektronik untuk membaca buku tersebut. Seperti yang tadi di awal aku udah sebut, kalau alat-alat elektronik itu butuh bahan-bahan tambang buat ngebikin yang misalnya untuk baterai itu perlu bahan tambang, untuk tembaganya, untuk komponen-komponen lain, itu perlu bahan tambang. Dan kita tahu kalau bahan tambang itu berasal dari pertambangan dan pertambangan itu sering banget merusak lingkungan. Jadi, dengan kata lain, untuk ngebaca buku fisik kita perlu melakukan aktivitas tambang. Dan ini menghasilkan karbon banget gitu kan untuk lingkungan. Nah, buku fisik juga, walaupun mereka nggak berbentuk fisik gitu ya, jadi mungkin nggak kelihatan bagi kita penyimpanannya, makan tempat atau nggak, dan gimana-gimananya. Tapi, untuk menyimpan data buku fisik, apalagi buku fisik, data buku digital, apalagi buku digitalnya itu udah disebarluaskan di internet, kita perlu suatu pusat data yang nyala terus-terusan 24 jam, menggunakan energi terus-terusan 24 jam, dan tentu menghasilkan panas yang merusak lingkungan, dan menggunakan energi yang menghasilkan karbon. Jadi, untuk nyimpan buku digital, walaupun nggak perlu rak buku, perlu penyimpanan data yang nyala terus-terusan dan menghasilkan panas serta pakai karbon terus-terusan juga. Dan, kita tahu kalau buku elektronik ini itu perlu alat elektronik yang bisa dibilang selalu dicas. Maksudnya bukan dicolok tapi nggak dicabut-cabut ya, selamanya bukan, tapi dicas secara berkala gitu kan. Jadi, misalnya kita baca baru sampai 50 halaman, baterainya udah habis, terus kita charge, nanti kita baca lagi. Dan, nge charge ini kan butuh energi listrik, dan energi listriknya itu belum tentu berseal dari energi yang baru dan terbarukan atau energi bersih gitu. Jadi, ya nge charge ini juga menghasilkan emisi karbon, apalagi nge charge itu kan berkelanjutan. Jadi, emisi karbonnya tuh besok ada lagi, besok ada lagi, besok ada lagi, besok ada lagi, terus-terusan begitu terus. Jadi, ya buku elektronik menghasilkan emisi karbon terus-menerus. Nggak kayak buku fisik yang cuma sekali pas produksi dan pas distribusinya. Tapi, kalau kita lihat dari sisi baik buku elektronik, ya kita nggak perlu rak buku yang ribet banget distribusi dan produksinya. Dan, kita juga nggak perlu distribusiin menggunakan transportasi, cukup pencet download aja. Tentunya yang legal ya. Tinggal pencet download aja dan bukunya udah sampai di tangan kita. Nah, buat teman-teman yang udah tim banget nih sama buku-buku fisik gitu kayak, aduh mau sih pindah ke buku digital, tapi buku fisik tuh enak banget. Ada bentuknya, ada covernya, terus lebih mudah dimengerti. Tapi, cukup kecewa gitu dengan fakta-fakta ini. Aku punya tips buat kalian, supaya kalian bisa mengurangi dampak negatif karbon dari buku-buku fisik. Yang pertama, teman-teman manfaatkan perpustakaan. Nah, karena dengan adanya perpustakaan ini, satu buku fisik itu bisa dibaca oleh banyak banget orang. Dan, jadinya gini nih. Misalnya, buku fisik ini menghasilkan karbon 200. Kalau kalian beli, kalian berarti satu buku fisik 200 untuk satu orang. Tapi, kalau kalian pinjem dari perpustakaan, 200 yang ada di dalam satu buku ini bisa dipakai untuk 200 orang juga gitu. Jadi, hitungannya cuma menghasilkan satu karbon untuk satu orang. Jadi, kayak kecil gitu kan kalau pakai perpustakaan. Nah, itu keuntungannya. Jadi, kalau teman-teman pakai perpustakaan, bisa membagi emisi karbon yang dihasilkan itu ke banyak orang. Jadi, hitungannya sedikit emisi karbon yang dihasilkan dari buku tersebut. Tapi, kalau teman-teman beli buku, misalnya satu keluarga nih, masing-masing ada lima orang beli buku yang sama. Itu kan kayak jadinya banyak gitu kan. Padahal bisa pinjem-meminjam. Nah, sama kayak perpustakaan. Bisa pinjem-meminjam, teman-teman harus manfaatkan supaya nggak beli buku terus-menerus. Padahal isinya sama. Padahal maksudnya sama. Tapi, malah masukkan karbon yang lebih besar kalau kalian beli sendiri-sendiri. Terus yang kedua, teman-teman bisa donasikan buku teman-teman yang udah teman-teman baca. Soalnya, menurut aku juga ya, kalau kita baca buku kan biasanya kita baca sekali. Habis itu kita udah jarang banget bakal baca lagi kan. Jadi, daripada bukunya itu diem aja dan karbonnya cuma terlimpahkan ke diri kalian doang, lebih baik teman-teman donasiin atau pinjemin ke teman kalian lain yang mau baca juga. Jadi, karbonnya itu tuh terbagi gitu. Kesplit jadi semakin sedikit setiap orang. Kalau teman-teman nggak rela untuk ngerasih bukunya, bisa juga teman-teman jual bukunya. Jadi, dengan harga yang lebih murah tentunya jadi orang tersebut bisa beli dan nggak perlu beli buku baru. Dan balik lagi, karbonnya jadi tersplit semakin sedikit. Yang ketiga, teman-teman bisa beli buku thrifting. Jadi, beli buku bekas. Kalau tadi teman-teman ngejual, nah sekarang teman-teman yang ngebeli buku-buku bekas gitu. Nah, yang keempat, teman-teman bisa beli buku ramah lingkungan. Sebenarnya ini aku jarang temuin ya di Indonesia. Mungkin maksud buku ramah lingkungan ini adalah buku yang terbuat dari kertas-kertas bekas gitu. Atau kertas-kertas daur ulang. Nah, itu juga menghemat pengeluaran karbon gitu. Karena kertasnya itu, dengan kertas lain, udah melalui berbagai macam orang dan merupakan kertas daur ulang. Jadi, kita nggak perlu tebang pohon baru untuk menciptakan buku tersebut. Gitu, teman-teman. Terus ada juga tips lain. Nah, ini agak unik. Jadi, teman-teman kalau baca buku fisik, disarankan untuk baca di siang hari dengan cahaya alami gitu. Atau, teman-teman baca di tempat umum yang cahayanya itu terbagi ke banyak orang gitu. Jadi, kalian tidak disarankan untuk baca buku malam hari dan sengaja nyalain lampu hanya untuk baca buku. Karena, ujung-ujungnya untuk baca buku fisik, kalian perlu mengeluarkan energi listrik gitu. Dan energi listrik itu bisa menghasilkan karbon juga. Jadi, disarankan teman-teman baca buku di tempat umum yang lampunya untuk umum. Walaupun lampunya menghasilkan karbon, tapi karena untuk umum, jadi karbonnya itu kesplit ke banyak orang. Dan disarankan untuk baca menggunakan sinar matahari, tapi jangan di tengah jalan juga sih bacanya. Nah, itu dia untuk tips-tips buku fisik. Sekarang untuk tips buku digital nih, buat teman-teman yang tim banget sama buku digital karena lebih efisien atau gimana. Disarankan untuk teman-teman gak perlu atau jangan beli alat elektronik baru hanya untuk baca buku elektronik. Apalagi bacanya cuma satu gitu. Selain rugi di ongkos gitu ya, rugi di biaya, harus beli alat elektronik baru. Teman-teman juga merusak lingkungan karena teman-teman apa ya, kayak membuat barang elektronik harus semakin banyak diproduksi dan otomatis pertampangan juga semakin banyak gitu. Jadi, teman-teman manfaatin aja alat-alat elektronik yang teman-teman punya. Kayak HP, laptop, kalau mungkin kekecilan gitu ya device-nya kurang enak bacanya. Ya, teman-teman zoom aja gitu. Atau mungkin kalau teman-teman cuma mau baca satu buku, teman-teman bisa beli aja gitu bukunya. Gak usah pakai yang e-book. Nah, ini ada info menarik juga soal buku. Jadi, kalau teman-teman pengen baca buku banyak atau teman-teman suka banget baca buku, lebih disarankan teman-teman baca e-book aja. Karena ya tentu, kalian jadi gak usah beli kertas, gak usah beli buku, dan gak usah nebang pohon kan. Nah, jadi kalau teman-teman suka baca buku banyak banget, teman-teman download e-book aja gitu. Tapi kalau teman-teman cuma mau baca satu atau dua, itu masih diperbolehkan lah untuk baca buku yang fisik. Tapi lebih baik lagi kalau teman-teman udah beli buku fisik itu, terus teman-teman ngelakuin tips-tips yang tadi. Entah dipinjemin, dijual, didonasikan, dan lain-lainnya. Nah, ada sedikit permintaan maaf dari aku untuk kolektor-kolektor buku, kolektor-kolektor komik. Jujur aku juga cukup mengkoleksi komik karena ya kayak lebih kelihatan gitu kan fisiknya gitu. Kenapa juga kolektor. Mungkin perbuatan kita bisa dibilang kurang eco-friendly kali ya. Tapi ya gimana namanya juga kolektor, apalagi kolektornya buku. Ya mohon maaf deh, aku belum bisa nemuin solusi untuk hal ini juga. Jadi bingung juga sih sebenarnya kita mengkoleksi buku itu perbuatan yang baik atau enggak. Oke, sekarang untuk penutup aku mau kasih sedikit saran juga untuk para produsen-produsen buku. Jangan memproduksi buku kalian beratus-ratus kopi, beribu-ribu kopi tanpa survei pasar yang jelas. Walaupun aku tahu teman-teman optimis bukunya akan laris manis terjual banyak-banyak yang beli gitu kan. Tapi ya sayang juga kan kalau ujung-ujungnya udah cetak beratus-ratus, beribu-ribu, tapi enggak ada yang beli. Ujung-ujungnya marah, ngendap di gudang. Jadi buku terbengkalai dan sayang banget kartasnya udah diproduksi, udah ditebang pohonnya, tapi bukunya malah enggak kepake. Jadi aku saranin teman-teman print on demand aja, kayak open PO gitu. Jadi cetak bukunya jelas berapa, semuanya udah pasti kejual, udah pasti ada yang baca, udah pasti bermanfaat. Dan enggak perlu buang-buang gitu. Dan kalau teman-teman pikir, aduh nanti kalau ada yang mau beli lagi gimana? Ya tinggal buka lagi aja, open PO, batch 2 gitu kan. Dan ya mungkin konten kali ini agak menjerumus atau menjelek-jelekan buku fisik. Tapi memang faktanya seperti itu. Maaf banget para penulis-penulis, para pencetak-pencetak buku yang fisik khususnya. Karena ya mungkin konten aku cukup menjelekan produk kalian karena merusak lingkungan. Tapi ya aku saranin teman-teman yang mau mencetak buku atau penulis, keluarin juga versi digitalnya. Dan buat teman-teman yang sebagai konsumen, jangan ambil atau jangan baca versi digital yang abal-abal atau ilegal gitu. Karena membaca versi digital yang resmi itu juga membantu untuk meningkatkan kesadaran buku fisik lebih baik buku digital. Dan akhirnya karbonnya jadi lebih sedikit juga gitu, jadi berkurang juga. Ngerti kan maksudnya, dengan kalian, dengan kita banyak baca buku e-book secara legal, lama-lama pasar e-book itu jadi semakin meningkat. Dan tentu karena pasar e-book semakin meningkat, buku-buku fisik juga mungkin mulai beralih ke e-book. Karena banyak banget, jujur kalau aku jadi penulis atau penerbit, aku juga takut gitu. Menerbitin buku lewat e-book karena takut di-download secara ilegal. Karena kan capek banget gitu ya, udah bikin buku tapi di-downloadnya secara ilegal kita nggak dapet apa-apa. Jadi mending bikin buku fisik. Tapi kita bisa mengubah hal ini semua kalau kita baca buku e-book secara legal. Oke, sorry banget. Video hari ini cukup panjang. Dan kesimpulannya, apakah lebih baik buku fisik atau buku digital? Menurut aku, lebih baik buku digital. Dari segi lingkungannya ya tapi. Karena masih banyak faktor lain, mungkin karena kesehatan mata lebih baik buku fisik. Tapi karena hari ini kita bahas buku secara lingkungan, aku lebih saranin teman-teman baca buku melalui digital. Dan ya, ingat baca buku digitalnya harus yang legal. Karena dengan begitu kita semakin meningkatkan pasar buku digital. Sehingga buku-buku fisik nanti juga bisa beralih ke buku-buku digital. Dan semakin banyak pohon-pohon yang nggak ditebang. Itu aja. Ayo kita sama-sama baca buku dan merawat lingkungan bareng-bareng juga. Terima kasih telah menonton!